We will win in the end We will win Selamat datang di channel Edukem Ganesha Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Geography di bab penginderaan jauh Oke, yang pertama adalah pengertian dari penginderaan jauh Apa itu penginderaan jauh? Jadi penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh Lalu, ada komponen penginderaan jauh Yang pertama ada tenaga Jadi tenaga yang dimaksud dalam penginderaan jauh yaitu sebagai pencahayaan dalam menerangi objek Ada pun sumber tenaga terbagi menjadi dua Yang pertama ada sistem pasif, yaitu sumber cahaya yang diperoleh dari matahari Yang kedua ada sistem aktif, yaitu tenaga buatan yang berupa tenaga elektromagnetik seperti cahaya lampu Lalu yang kedua ada atmosfer Atmosfer ini bersifat selektif terhadap panjang gelombang Sehingga tidak semua spektrum elektromagnetik mampu menembus lapisan atmosfer Akibatnya, atmosfer berperan dalam menghambat dan mengganggu sinar matahari yang datang Hambatan atmosfer ini dapat berupa serapan, pantulan, dan hamburan Lalu yang ketiga ada sensor Sensor ini dapat disebut juga sebagai alat perekam objek yang berupa sensor kamera dan sensor non-kamera Sensor ini berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut dengan resolusi spasial Berdasarkan proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi dua Yang pertama ada sensor fotografik, dan yang kedua ada sensor elektronik Selanjutnya ada interaksi antara tenaga dan objek Jadi interaksi antara tenaga dan objek ini dibagi menjadi tiga variasi Yang pertama ada variasi spektral Yaitu berdasar pada pengenalan pertama suatu objek, misalkan cerah dan gelap Yang kedua ada variasi spasial Yaitu berdasar pada perbedaan pola keruangan seperti bentuk, ukuran, tinggi, dan panjang Dan yang ketiga ada variasi temporal Yaitu berdasar pada perbedaan waktu perekaman dan umur objek Selanjutnya ada perolehan data Perolehan data ini dapat dilakukan dengan cara manual secara visual maupun dengan numerik atau digital Perolehan data dengan menggunakan cara manual yaitu Dengan memperoleh data menggunakan interpretasi foto udara secara visual Lalu untuk perolehan data dengan cara numerik itu dengan menggunakan data digital melalui komputer Selanjutnya ada citra Citra ini merupakan data visual hasil penginderaan jauh yang berupa citra foto dan citra non-foto yang diperoleh dari penyimpanan Lalu yang terakhir ada pengguna data atau user Jadi tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh pengguna data Kemampuan pengguna dalam menerapkan hasil penginderaan jauh dipengaruhi oleh pengetahuan tentang disiplin ilmu masing-masing dan cara pengumpulan data dari sistem yang digunakan Selanjutnya ada pemanfaatan penginderaan jauh di berbagai bidang Untuk yang pertama ada di bidang meteorologi dan klimatologi Dimana manfaatnya adalah Satu untuk melakukan perekaman terhadap pola awan Dua mengamati iklim suatu daerah melalui pengamatan perawanan Tiga membantu analisis cuaca dan peramalan atau prediksi Dan yang keempat mengamati sistem atau pola angin permukaan Lalu yang kedua ada bidang pemetaan Dalam bidang pemetaan ini penginderaan jauh bermanfaat untuk Satu memetakan daerah yang sangat luas dengan cepat Dua berbiaya lebih murah Tiga dapat memetakan bermacam-macam peta Dan yang keempat proses pembuatannya lebih cepat Lalu yang ketiga di bidang kehutanan Dimana penginderaan jauh ini bermanfaat untuk Satu perencanaan pengambilan kayu Dua pemantauan penembangan dan penghutanan kembali atau reboisasi Tiga pengelolaan dan pencacahan suaga markas satwa Dan yang keempat inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan Lalu yang keempat di bidang oseanografi Atau biasanya disebut bidang kelautan Dimana penginderaan jauh ini bermanfaat Untuk satu mengamati sifat visis laut Dua mengamati pasang surut dan gelombang laut Tiga mencari lokasi upwelling, sinking, dan distribusi suhu permukaan Dan yang keempat melakukan perubahan pantai, erosi, dan sedimentasi Selanjutnya ada hasil teknologi dari penginderaan jauh Yang pertama ada data Data ini berupa digital maupun numerik Yang digunakan untuk dianalisis dengan menggunakan komputer Lalu data ini berupa data visual Yang umumnya dianalisis secara manual Lalu ada data visual yang dibedakan menjadi data citra dan non-citra Dan juga ada data citra yang merupakan gambaran planimetrik Sebelumnya data non-citra ini adalah grafik yang mencerminkan beda suku Yang direkam di sepanjang daerah penginderaan Lalu yang kedua ada citra Jadi pengertian citra ini Ada yang menurut Hornby Yaitu gambaran yang terekam oleh kamera atau oleh sensor lainnya Lalu ada yang menurut Simonet Yaitu gambaran objek yang dibuahkan oleh pantulan Lalu yang ketiga ada jenis-jenis citra Di sini jenis-jenis citra dibagi menjadi dua Ada citra foto dan citra non-foto Untuk citra foto itu adalah dihasilkan dengan menggunakan kamera Yang terdiri dari foto udara dan foto satelit Sedangkan untuk citra non-foto itu dihasilkan dengan menggunakan sensor bukan kamera Berdasarkan sistem Wuhananya Citra foto dibagi menjadi dua Yang pertama ada foto udara Yaitu foto yang dibuat dari pesawat udara atau balon Dan yang kedua ada foto satelit atau foto orbital Yaitu foto yang dibuat dari satelit Berikutnya ada interpretasi citra penginderaan jauh Sebelumnya Apa itu interpretasi citra? Jadi interpretasi citra itu adalah tindakan mengkaji foto dan atau citra Dengan maksud untuk mengenali objek dan gejala Serta menilai arti pentingnya objek dan gejala tersebut Berikut ini adalah 10 karakteristik yang digunakan oleh penafsir foto secara manual atau visual Yang pertama ada rona Rona itu adalah tingkat kehitaman atau tingkat kegelapan objek pada citra atau foto Dengan mata biasa Rona ini dapat dibedakan menjadi 5 tingkatan Yaitu putih, kelabu putih, kelabu, kelabu hitam, dan hitam Lalu yang kedua ada warna Yaitu wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit lebih sempit dari spektrum tampak Contohnya adalah warna atap publik adalah putih Warna taman adalah hijau, dan sebagainya Yang ketiga ada bentuk Yaitu atribut yang jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenali berdasarkan bentuknya saja Contohnya adalah pengenalan objek berdasarkan bentuk Misalnya bangunan gedung itu berbentuk I, L, dan U Tajuk pohon alma itu berbentuk bintang dan gunung api berbentuk kerujut Yang keempat ada ukuran Yaitu atribut objek yang berupa panjang, luas, dan volume Ukuran ini merupakan fungsi dari skala Misalnya, ukuran rumah berbeda dengan ukuran perkantoran Biasanya rumah berukuran lebih kecil dibandingkan dengan bangunan perkantoran Yang kelima ada tekstur Yaitu frekuensi perubahan rona pada citra atau foto Atau pengulangan rona pada kelompok objek Tekstur yang dinyatakan dengan kasar itu untuk hutan Tekstur sedang untuk belukar Tekstur halus untuk tanaman padi dan permukaan air Yang keenam ada pola Yaitu susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek Bentukan manusia dan bagi beberapa objek bentukan alamiah Contohnya adalah pola teratur tanaman perkebunan Yang ketujuh ada bayangan Yaitu kunci pengenalan objek yang penting untuk membedakan jenis objek Misalnya, untuk membedakan antara pabrik dan pergudangan Di mana pabrik akan terlihat adanya banyak corobong asap sedangkan gudang tidak ada Yang kedelapan ada situs Yaitu letak objek terhadap objek lain di sekitarnya Contohnya adalah pohon kopi di tanah miring Yang kesembilan ada asosiasi Yang diartikan sebagai keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain Sehingga asosiasi ini dapat dikenali dua objek atau lebih secara langsung Contohnya adalah stasiun kereta api Terdapat jalur rel kereta api Dan yang kesepuluh ada konvergensi bukti Yaitu penggunaan beberapa unsur interpretasi citra Sehingga lingkupnya menjadi makin menyempit ke arah satu kesimpulan tertentu Contohnya adalah tumbuhan dengan tajuk seperti bintang pada citra menunjukkan pohon palem Selanjutnya ada bentang alam dan bentang budaya Jadi bentang alam dan bentang budaya ini merupakan objek dari penginderaan jauh Ada beberapa contoh disini Yang pertama ada sungai Jadi jika sungai pada foto udara hitam putih Warna permukaan air yang jernih itu berwarna gelap Dan air yang keruh itu berwarna merah Dan arah sungai dapat dikenali dengan lebar sungai, perpindahan meander, beda tinggi, dan bentuk gosong Lalu yang kedua ada dataran banjir Dataran banjir ini permukaannya rata dan letaknya lebih rendah dari sekitarnya Lalu tampak sungainya meskipun kadang-kadang jauh Dan rona seragam atau tidak seragam serta digunakan untuk pertanian Lalu ada hutan bakau Hutan bakau ini tidak memiliki rona yang hitam karena daya pantulnya sangat rendah Lalu tinggi pohonnya pun seragam Yakni antara 7 sampai 13 meter Dan tumbuh pada pantai yang becek atau tepi sungai hingga batas air payau Lalu disini juga ada keuntungan penggunaan penginderaan jauh Yang pertama citra menggambarkan objek di permukaan bumi dengan wujud mirip Kedua jika pengamatan dengan alat stereskop dapat ditimbulkan gambar 3 dimensi Tiga karakteristik objek yang tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra Empat citra dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit diperjelajahi Lima satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana Dan yang keenam citra satelit dibuat dengan periode ulang yang pendek Oke sekian pembahasan teori SBMPTN geografi di bab penginderaan jauh Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya